Barbie Kumalasari jadi korban penjambretan peristiwa ini terjadi di kawasan sawah besar, Jakarta Pusat. Kalung berlian seharga 400 juta rupiah di bawah kabur pelaku. Barbie dalam unggahan di akun Instagram pribadinya mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022, lalu. Peristiwa yang dialaminya ini sudah dilaporkan ke Polsek Sawa Besar dan telah teregistrasi dengan nomor LP-62-KII-2022, sektor sawah BESARPOLRES Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya. Dalam laporan dijelaskan bahwa korban dijambret oleh dua orang yang berboncengan sepeda motor saat berjalan ke area parkir ruko di kawasan sawah besar. Kapolsek Sawa Besar Kompol Maulana Mukarom membenarkan laporan kasus penjambretan yang menimpa Barbie Kumalasari. Benar informasinya, kami telah mendapat laporan adanya TKP penjambretan yang ada di sawah besar, Jakarta Pusat tersebut, ujar Maulana saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 11 Maret tahun 2022. Menurut Maulana, penyidik tengah menyelidiki kasus penjambretan tersebut dengan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, dan mengumpulkan keterangan saksi-saksi di lokasi. Kami sudah lakukan olah TKP, lalu kami sedang menganalisis data dan ciri-ciri dari pelaku. Ini dari tim opsional Polsek Sawa Besar dan Reskrim Polres Jakarta Pusat sedang lidik, kata Maulana.